Yang dia kayak nampilin teknologi-teknologi baru dalam mengajar. Itu dosen dia nggak lagi datang ke kelas tuh Pak. Ada dosen yang digantikan sama kayak alat semacam yang beliau bawah ini. Dia bisa keliling gitu 360 derajat muter gitu. Dosennya nggak ada di tempat. Dosennya bisa jadi ada di rekan lain, tapi dia bisa mengajar melalui teknologi itu gitu. So, bisa jadi dong hanya satu dosen itu bisa mengajar di kelas-kelas yang berbeda. Terima kasih. Mas profesinya apa? Guru. Guru. Bisa digantikan teknologi nggak kira-kira? Bisa. 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 Semangat banget sih. Kayak happy kalau beliau nggak punya percayaan. Saya sering baca karena tidak pakai guru. Tidak pakai guru. Setidaknya begini. Setidaknya kalau kita cek. Sekarang kan orang belajar sudah ada yang pakai website ya. Misalnya buka ruang guru kan itu sebenarnya juga ada guru-guru online sudah muncul. Ya. Waktu itu saya dapat kesempatan ini Pak. Kesempatan dikirim sama Kemendingbud ke tahun-tahun ini. Di Malaysia, Kuala Lumpur ya. Itu di situ konferensi Universitas sedunia. Yang dia kayak nampilin teknologi-teknologi baru dalam mengajar. Itu dosen dia nggak lagi datang ke kelas tuh Pak. Ada dosen yang digantikan sama kayak alat semacam yang beliau bawa ini. Dia bisa keliling gitu 360 derajat muter gitu. Dosennya nggak ada di tempat. Dosennya bisa jadi ada di rekan lain. Tapi dia bisa mengajar melalui teknologi itu gitu. So, bisa jadi dong hanya satu dosen itu bisa mengajar di kelas-kelas yang berbeda. Nah kalau skill kita cuma sama seperti dulu gitu. Buku yang dipelajari buku kurikulum CPSA. Nggak ganti-ganti gitu. Kemampuan kita juga nggak bertambah. Hati-hati loh. Bisa-bisa kita tergantikan oleh berjubung itu. Atau kalaupun nggak tergantikan oleh orang yang skill-nya di atas diri kita. Itu contohnya ya. Kalau Bapak mau di sini? Karyawan swasta. Karyawan swasta? Di bidang Bapak? Di bidang ini. Jual beli ya. Jual beli ya. Dan juga herbal. Oh oke. Herbal dan juga ini ya. Pokoknya semacam kayak ada obat? Ada makanan juga ya Bapak? Kamu sih. Kira-kira ada yang Mas tahu ada perubahan yang dulu dan sekarang? Tentang herbal gitu. Iya tahun sekarang kan memang karena ada online itu ya? Daunline ya? Iya. Terus ada perubahannya kan memang kotik ke situ ya. Hmm. Sama jasa paket pengiriman. Jasa paket pengiriman. Yang berubah ke orang-orang terlalu banyak. Oh ya. Jadi ternyata ada perubahan perilaku juga ya. Dalam orang membeli ataupun berjualan itu ya. Nah sama kalau Mas. Apapun sih. Apapun sih. Apapun sih. Apapun sih. Apapun sih. Apapun itu. Tuh mudah. Tuh mudah. Tuh mudah, Tuh mudah. Tidak. Tidak ya. Berarti kalau nggak ada itu ya geser ke sana. Terus. Terus. Bisa, bisa, bisa. Oh iya bisa. Terima kasih. Halo Mas, mau izin. Lalu sebuah yarisan. Lalu. Berkira-kira itu untuk pengamatan perilansis. Oh, lembaga amal tamemil jaka. Sekarang pun bicara zakat, orang sudah mulai bisa zakat by transfer ya pak ya Nggak lagi harus datang, pak saya mau bayar zakat, nggak gitu kan Dan isu yang dijual pun isu yang cepat sekali pak Sekarang bukan membandingkan, tapi bicara sebuah lembaga, pembayar 2 AFA Yang gede yang kelihatannya, sama ACT itu juga karakteristiknya mulai bergeser Kalau ACT itu cepat, kalau misalnya ada bencana yang langsung mudul gitu Nah sementara pembayar 2 AFA lebih slow dan bicara mengenai program yang panjang gitu Nah itu juga ada karakteristiknya yang membedakan Dan hal yang dalam tanda putih dijual pun program akhirnya berbeda caranya Mas, apaan di sini? Namanya siapa? Pak Deddy Pak Deddy ya Deddy lagi siapa? Oh sama, satu tim ya? Bapak, mana di sini? Karyawan BUMN Oh karyawan BUMN Masih aktif pak? Masih Masih aktif sama sekali, baik Karyawan BUMN Di bidang apa? Di bidang eksplorasi produksi Eksplorasi? Migas Oh Migas, oke Eksplorasi produksi Migas ya Oke Ehm Migas pun dia mengalami perubahan yang banyak Saya Saya Aktif juga membantu salah satu Software untuk mining pak Ehm, dan dia Keliling dari satu perusahaan-perusahaan yang lain untuk casual software gitu pak Mungkin Nah itu juga perkembangannya mulai pesat ya pak ya Orang bicara mengenai produk atau bidang yang bapak kuning Pun perubahannya mulai pergeserannya cepat sekali juga pak Seperti hanya PAMA misalnya pak ya Di PAMA itu pergeserannya juga tepat di Kami pun dia ada banyak sekarang-sekarang yang dikurangi Karena ada teknologinya yang dipakai So mengurangi beberapa tenaga pekerja di sana gitu pak Mungkin bapak juga sudah lebih tahu dari pada saya Banyak di bidang juga ya Sama seperti PAMA saya di keduduk saya Oke yang misalnya apa yang di depan? Di depan Semua pekerjaan misalnya Oh biasa Banyak di mana punya tempat yang mahasis Oh mahasis Oke Bapak Pemahasiswa Pemahasiswa di jurusannya PIN Surakarta Oke Bapak Pemahasiswakan disita Pemahasiswakan disita Pemahasiswakan disita Pemahasiswakan menjual buku Jual 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 sistem Jual sistem perusahaan Ya karena buku itu kan Termasuk yang dikecualikan dalam Pemahasiswakan Ada juga Sebenarnya ada jual bukunya Oke Itu ada koreksi setelah 70 buku 72 buku Oh wow Oke Berarti bapak menjual sistem dalam Ini mungkin koprek bukunya itu pak ya Sistem digital Sistem digital Sistem digitalnya Menarik Kalau gue coba yang tau ya Nanti tau lebih jauh Seperti apa sih Kalo mas Kalo yang percetakan Kalo yang percetakan Kalo yang percetakan Kalo yang percetakan Producian 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 Oke Bapa? Berdagang Berdagang Bidang apa? Bidang apa? Pernasian 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 Kotaan Oke Gwiner ganti pak ya Catering Baik Catering pun orang sekarang Kalau Saya punya Teman yang bapak kenal Ayam Kepre ayam pakuan itu dia Beliau yang belum Dianggap punya resto besar itu Selalu Membuat Palanggan dateng Sekarang sudah berlupa tuh pak perilakunya orang gak lagi pake harus ada dapurnya tapi pake ghost kitchen, dapurnya tuh cuma satu aja dia bisa jual lebih banyak dan itu lebih menguntungkan, karena orang sudah belinya pake buy online daripada dia punya resto dan maintainnya itu mahal, beli dia pake ghost kitchen nah gua juga harus mulai berbegin tuh pak, kalo gak begitu, eh kita bisa bergeser dong bisa, kita bisa bersama dengan mas ya oh, embag amal dan zakat ya oke banyak orang yang berjiwa sosial di luar oh, kamu bisa kita berumpat ini, satu tim sama seperti yang mas oh, oke embag amal dan zakat juga ya satu, dua, tiga, empat, berarti gak usah ditanya ya salah satu, nah, sejak simpulnya tapi, udah berumpayin oh, bapak juga, oh mas juga belum mas, bukan mas, bukan oh, bapak guru oh, bapak guru mau menang, pelajaran apa? bahasa Arab bahasa Arab, boy, cakep belajar bahasa Arab online, sudah ada juga ya? sudah banyak ya, so mas juga abis memikir, gimana ilmu yang mas miliki itu supaya bisa tersebarnya lebih luas dan cepet Oh, ada salah ke belakang Oh, konten creator Konten creator apa? Mediadawa Mediadawa di Youtube Boleh disebut channelnya apa? Anna JTV Anna JTV Mas, belanya konten creatornya ya Suka tampil juga apa enggak? Bagian script Bagian script Nanti script aman Script kita semua, beliau yang akan memuliskan Bisa mikir Oke, baik Ya, Mas Danba, berarti tadi World Economic Forum membuat riset Iman Jodohan berjadilah dari sekeliling kita Karena masjid ideologi Bukan isapan jempol dong Tapi bisa jadi itu satu hal yang Nyata Pelan tapi pasti sekeliling kita sudah mulai Bergeser 70% organisasi itu Banyak yang runtuh 52% yang gagal Mas Danba kalau yang hobi ngetek Tadi kan Mas disuruh nanyain terus Siapa yang mau ngetek hobi? Biasanya ngetek brand apa yang paling dikenal? Tongji Tongji Sariwangi Sariwangi ya Oke Secara nasional sih brand yang talk of mindnya sariwangi itu Pak Pertanyaannya Perusahaan yang memproduksi sariwangi Masih ada gak sih? Gak ada Tapi produknya masih ada loh Pak Kok bisa? Ya berarti perusahaan sariwangi aslinya itu sudah tutup tuh Pak Maksud yang 70% ini Yang gagal ini ya Tapi brand masih bisa bertahan Siapa itu perusahaan yang besarnya membeli brand itu? 52%nya gagal Tidak bisa menampilkan perban Ini menurut riset dari Harvard Business School Di tahun 2018 ya Terima kasih telah menonton!